Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Badan Metrologi, Klimatologi, dan Geofisika Pengkulu mengeluarkan peringatan diniwas pada hujan lebat disertai angin kencang yang berpotensi terjadi di hampir seluruh wilayah Provinsi Pengkulu selama 3 hari ke depan. Menurut perakirawan BMKG, potensi hujan lebat yang disertai angin kencang di wilayah Provinsi Pengkulu terjadi akibat adanya fenomena lanina yang menyebabkan terjadinya peningkatan suhu muka laut sehingga pembentukan hujan meningkat. Selain itu adanya fenomena sirkulasi siklonik yang terjadi di Samudera Hindia juga menjadi salah satu faktor terjadinya pembentukan awan hujan di wilayah Provinsi Pengkulu untuk 3 hari ke depan. Hujan dan angin kencang yang akan terjadi merata di 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Pengkulu akan terjadi pada siang hari, sore, dan malam hari. Sedangkan untuk wilayah yang paling dominan terjadi hujan lebat terjadi di wilayah pegunungan seperti di Kabupaten Pengkulu Tengah, Kepahiang, Rejang Lebong, dan Lebong. Dampak dari adanya fenomena lanina dan fenomena sirkulasi sikloni di wilayah Provinsi Pengkulu akan menyebabkan terjadinya musibah banjir kiriman dan banjir bandang tanah longsor dan pohon tumbang akibat adanya hujan lebat dan angin kencang yang akan terjadi 3 hari ke depan. Tadi ada potensi lanina, walaupun dia mungkin gangguannya lebih sedikit dibandingkan dengan Samudera Hindia tapi karena Samudera Hindia ada gangguan juga, tadi ada sirkulasi siklonik sehingga berpengaruh ke pembentukan awan hujan dari pembentukan awan hujan tentu ada potensi hujan sedang hingga lebat yang dampaknya yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat mungkin ada potensi banjir, tanah longsor kemudian dari angin kencang yang disebabkan oleh awan hujan itu juga bisa menyebabkan pohon roboh dan lain sebagainya.